Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Serang melakukan launching dan pencanangan bulan imunisasi anak sekolah atau bias terhadap ribuan anak sekolah dasar dari kelas 1, 2, dan 5 sekolah dasar. Kegiatan tersebut untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap anak sekolah. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Istiana Haryanti mengatakan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah di bulan Agustus ini sudah mulai berjalan dan rutin dilakukan setiap tahun. Namun tahun ini kegiatan bulan imunisasi anak sekolah ada yang baru yaitu vaksin baru HPV atau Human Papilloma Virus untuk pencegah kanker leher rahim atau cervix bagi anak perempuan kelas 5 SD. Vaksinasi HPV ini merupakan vaksin tambahan wajib dalam program pencegahan kanker. Imunisasi HPV ini juga berbarengan dengan imunisasi jenis lain dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah di Kabupaten Serang. Program ini setidaknya menyasar 40 ribu anak sekolah dasar di Kabupaten Serang. Karena ada vaksin baru yaitu HPV, Human Papilloma Virus yang untuk mencegah kanker leher rahim. Nah untuk HPV ini diberikan di bulan Agustus untuk anak-anak kita yang kelas 5 SD yang perempuan. Kemudian di bulan Agustus juga ada pemberian vaksin MR namanya campur berbelah untuk anak-anak kelas 1. Nah nanti bias yang periode kedua itu di bulan November. Sementara Kepala Bidang Pembinaan SD Janjusi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sehingga semua sekolah dasar yang ada sudah siap menyambut bias dan dipastikan kegiatan ini mendapatkan dukungan wali murid. Karena sebelum dilaksanakan vaksinasi sudah terlebih dahulu disosialisasikan melalui sekolah masing-masing. Ada di Kabupaten Serang, sekolah dasar sudah siap menyambut kegiatan bulan imunisasi sekolah tahun 2023 yang hari ini secara serempak dilaksanakan. Pihaknya pun sudah meminta kepada pengawas sekolah untuk mensosialisasikan kepada sekolah dan sekolah mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga target vaksin 100% bisa tercapai. Rio Anggara, Jurnalis Banta TV dari Serang memberitakan.